Amidis Daryl Water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Followers Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pastikan keseriusan pemerintah untuk targetkan prestasi lebih baik di Olimpiade 2028. Hal tersebut dipastikan usai meninjau pusat latihan atlet Cibubur Youth Elite Sports Center yang progres pembangunannya capai 61%. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ditemani Menpora Dito Aryo Tejo, Wamenpora Taufik Hidayat, dan Wamen PUPR Diana Kusumastuti meninjau progres pembangunan pusat latihan atlet Cibubur Youth Elite Sports Center Selasa Sia. Berdiri di kestana seluas 8 hektare, CYISC diproyeksikan menjadi sentra pengusatan latihan atlet Lintas Cabor dengan fasilitas tanggar internasional. Sedikitnya ada venue latihan 9 cabang olahraga, diantaranya renang, panahan, bulu tangkis, angkat besi, hingga panjat dinding. Meski sempat terlambat 3 bulan, progres pembangunan CYISC diklaim sudah mencapai 61%. Dipastikan proyek strategis bernilai Rp249 miliar ini rampung pada akhir tahun 2024. Kunjungan WAPS Gibran juga untuk membuktikan komitmen pemerintah dalam beringkatan prestasi di bidang olahraga. Diharapkan ini bisa menjadi salah satu faktor penunjang dalam pemenuhan target prestasi lebih baik di Olimpian Dini 2028. Insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember. Sekali lagi ini adalah proyek yang sangat strategis, karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi-prestasi atlet Lintas Cabor. Tidak ada alasan lagi ya Pak Menpora ya, tempat latihannya cukup, nanti kita tinggal gencot prestasinya saja, sesuai standar internasional. CYISC akan digunakan sebagai tempat latihan insentif bagi atlet junior maupun senior. Pusat latihan atlet ini nantinya akan dilengkapi sekolah atlet serta pusat sport saya. Dini Taniken, Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta.